Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman bersama saya di channel dan plastik channel yang membahas seputar plastik aneka plastik jenis-jenis plastik perlengkapan najatan dan juga perlengkapan alat rumah tangga teman-teman baik teman-teman apa kabar hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya diberikan risiko yang berlimpah dan juga dilancarkan segala urusannya teman-teman baik teman-teman pada video kali ini kembali lagi kita ya sering-sering seputar usaha toko plastik nah pada kali ini saya sedang bersih-bersih teman-teman ya karena ini sudah mau tutup toko nah kira-kira kegiatan apa aja yang saya lakukan ketika tutup toko teman-teman ikuti terus teman-teman ya Nah buat teman-teman yang belum dukung channel dan plastik silahkan dukung channel dan plastik dengan cara klik tombol subscribe like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain ya kalau ada pertanyaan seputar usaha toko plastik silahkan tinggalkan komentar kita oke teman-teman nah aktivitas saya ketika tutup toko ya yang pertama itu kita yang pasti cek barang yang sudah mulai menipis ya stoknya nanti kalau memang bisa ada waktu untuk kekolaan kita pulang karena teman-teman untuk kekolaan itu kita eh harus tahu ya stok-stok barang yang sudah menipis jangan sampai stok yang ada di toko itu sampai habis teman-teman jadi nanti kalau ada ada orang beli kan enggak ada maling tetap nolak pembeli kan gitu jadi kalau bisa ketika sudah tutup toko kita cek barang yang menipis atau barang yang untuk dikola lagi nah ini posisi barang dagangan teman-teman kan di luar teman-teman yang di luar toko nah ini saya masukkan karena kalau enggak dikeluarkan teman-teman jadi barang-barang dagangan dus kalau kak toko tuh saya keluarkan semua agar pembeli itu tahu nih nanti barang dagangan saya nah ketika tutup toko jadi saya masukkan lagi itu teman-teman nah ini untuk wakul berkat juga saya keluarkan teman-teman ya nah ini saya kemarin pesan tempat khusus untuk wakul berkat teman-teman ada berkatnya jadi semacam troli gitu teman-teman ya tinggal nggak susah-susah ya saya keluarkan masuknya jadi tinggal sorong aja mungkin dari teman-teman ada yang punya mencontoh ya silahkan teman-teman jadi modelnya seperti ini seperti troli cuman saya susun beberapa jenis ember berkat yang saya punya saya jual di enggak tak tak repot-repot lagi keluar masuknya nah ini teman-teman seperti ini contohnya jadi kalau teman-teman ingin mencontoh monggo silahkan teman-teman di pembeli pembeli tinggal memilih ya nah ini kondisi sudah banyak kosong teman-teman ya barangnya waktunya kita untuk bulan di intinya teman-teman jangan sampai barang dagangan kita itu sampai kosong jangan sampai kosong usahakan kalau memang tinggal sedikit itu kita tambah stoknya ketika ada orang beli itu enggak nolak pembeli teman-teman jadi kita ya hitung-hitung menambah hamset lah teman-teman ya jadi enggak enggak melulu orang datang beli terus barang kosong nah itu enggak boleh teman-teman ya nanti orang benci atau orang enggak mobil lagi di toko kita karena terkenal Oh di sana banyak yang kosong barangnya nanti nggak ready nah ini teman-teman untuk toko dan Bastik ya luasnya seperti ini teman-teman ya enggak terlalu lebar ya barang dagangannya cuma ini ini aja temen-teman nah ini kenapa kan dari depan teman-teman ya nggak banyak yang udah tutup jadi tetangga-tetangga yang jualan di pasar karena udah cukup siang ya posisi sudah jam udah sudah gitu aja teman-teman ya jangan lupa subscribe